Hang Lui Bunjili tempat puluh dua. Jelas kali ini dia tidak akan selamat dari serangan Hiamping Im Set. Untunglah pada detik yang kenting itu, dari arah samping mengembus pula sejalur hawa hangat, berbareng bayangan putih berkelebat di depan mata, hawa dingin seketika sirna sepeceti es batu ketimpah sinar mentari, tahu-tahu Liu Hiamping sudah berdiri di tengah harna, wajahnya tampak keren gagah menatap iblis tua. Seperti diketahui hawa dingin dari pukulan Hiyan Ping Im Set sudah meresap ketubuh dan urat nadi Liu Hiamping, kalau orang lain tentu jiwanya sudah ajal, tapi Liu Hiamping berulang kali mengalami periyatiwa aneh yang menguntungkan dirinya, bukan saja ilmu pengobatan sudah tinggi meski keadaan dirinya sudah dalam sekarat terkena racun dingin namun diam-diam diakerahkan kuisik tai hoat. Sekuat tenaga dia menutup urat nadi yang menembus ke otak sehingga hawa dingin beracun itu terbendang sampai di leher. Waktu Aipong Sud membawanya ke dalam lubang pohon serta memberi soat lian dan menyalurkan kekuatan hawa murni sehingga kasiat obat bekerja, segera dia sama di menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya mengusir hawa dingin yang menggangut tubuhnya. Sementara itu Aipong Sud memancing tiang peksi yang buan ke tempat lain dalam jangka setanakan nasi lamanya Liu Hiamping harus berjuang mati-matian mengusir hawa dingin beracun dari tubuhnya, untung dia menelan soat lian kadar racun telah punah hawa dingin pun menguap keluar menjadi kabut putih yang bergulung-gulung di atas kepalanya, lambat laur wajahnya yang semula putih makin bersembuh merah dan akhirnya segar kembali. Akhir kali dia hanyutkan tenaga dalamnya ke seluruh badan siar racun dalam tubuhnya menguat lewat pori-pori menjadi keringat. Setelah tenaga murni putar balik ke dalam pusar terhitung dia selesai menyembuhkan diri, baru saja dia berniat melompat turun. Mendadak di dangarnya siulan panjang yang menusuk kuping dari arah ngarai pendek sana. Mendadak siulan itu dia tahu bahwa Ai Pong Sud sedang menghadapi bahaya, maka tanpa ayau segera diakerahkan hawa murni serta ditekannya keluar tenggorokan menjadi siulan keras mengelun tinggi ke udara hingga terdengar cukup jauh bagai selarik bayangan panah dia melesat ke arah ngarai cepat sekali dia sudah tiba di tujuan dan kebetulan menolong Ai Pong Sud dari bahaya Hiamping Nimeset. Liok Yamping kerahkan kitkong putho Aisin Kang mendesak pergi kekuatan hawa dingin Hiamping Nimeset. Sedetik Yamping tiba terlambat, Ai Pong Sud tentu sudah binasa oleh serangan iblis tua. Setelah pukulan lawan sirna, Liok Yamping sempat menoleh dan bertanya, bagaimana keadaan tiang lo sekarang melihat Liok Yamping telah tiba segera Ai Pong Sui melompat berdiri, serunya bergelak tawa, Tidak apa-apa, Lo Siu masih kuat menahannya. Hiamping lenggo sendiri merinding dibuatnya, batinnya, entah setan atau manusia bocah keparat ini, jelas tadi dia terpukul oleh Hiamping Nimeset. Tanpa obat buatan sendiri tak mungkin sembuh, kenapa keadaan segar bugar malah? Tengah iblis tua ini berdiri melenggong Liok Yamping maju dua langkah, katanya dingin, Hiamping Nimeset sudah kurasakan kelihayannya, ternyata hanya begini saja, kau masih punya ilmu jahat apalagi, boleh keluarkan saja, malam ini kami harus membereskan pertikaian ini, dengan tajam di atas tetap iblis tua. Mengkirik bulu kuduk Hiamping lenggo melihat Liok Yamping muncul di hadapannya tanpa kurang suatu apa, padahal Hiamping Nimeset merupakan ilmu pukulan jahat yang paling dia andalkan sebagai modal gerakannya, ternyata terhadap bocah yang satu ini tak manjur, belum ada dua jam pukulan. Yang mengenai tubuhnya sudah dipunahkan entah bocah ini tumbuh dari otot kawat balung besi atau sebagai robot baja. Tapi kenyataan dia adalah manusia biasa, terdiri dari darah daging pula, barusan juga dia saksikan sendiri orang terhuyung melarikan diri, walau dibopong lari situa keparat itu, pukulan beracun dingin itu jelas meresap ke tubuhnya, kini dia menjublak di tempatnya, benaknya tak habis mengerti, sehingga pertanyaannya Liok Yamping seperti tidak didangarnya. Setelah dia beradu pandang dengan Liok Yamping baru dia tersentak sadar. Padahal sebagai gembong iblis yang disegani dalam bulim kapan dia pernah bersikap linglung seperti barusan, melihat rona muka Liok Yamping yang serius jantungnya berdebar keras, tapi tak malu dia sebagai gembong iblis yang munafik, segera dia merobah sikap serunya bergelak tawa, kau baru saja lolos dari telapak tanganku, syukur kau telah muncul, agaknya belum kapok, biar sekarang ku antar juwamu ke akhirat, pelahan dia menggerakkan kedua tangan sambil menghimpun delapan bagian tenaganya terus mendera ke arah Liok Yamping. Latihan Liok Yamping sudah lebih dari 60 tahun, tokoh bulim paling top sekarang yang berani melawan sekali pukulannya beberapa gelintir saja. Maka hanya delapan bagian tenaganya, namun perbawanya sudah mengejutkan. Damparan angin pukulannya menggulung dasyat seperti amukan badai saju. Liok Yamping tidak menduga lawan melontarkan pukulan tanpa memberi peringatan lebih dulu. Menangkis pukulan lawan sudah terlambat, lekas dia menyingkir delapan kaki ke tinggir. Pukulan mengenai batu cadas di belakangnya sehingga menimbulkan ledakan dan getaran dasyat. Rasa benci terbayang di kedua alis Liok Yamping, tangan sudah dilandasi kekuatan siap menyerang, katanya menyeringai dingin, siapanya na gembong iblis terbesar aliran sesat yang kenamaan juga pandai membokong. Nah sambutlah pukulanku, perlahan dia menepuk kedua telapak tangannya, serangkum tenaga lunak mendorong ke depan semula seperti tiada terjadi apa-apa. Karuan Hemping Leng Mokahranan, mungkin bocah ini main licik secara tak acuh dia. Sebenarnya saja dia tepukan sebelah tangannya menyongsong gerakan Liok Yamping. Tak nyana begitu dua pukulan saling beradu, tenaga pukulan Liok Yamping ternyata bertambah makin kuat, terpaksa Hemping Leng Mokahranan ke dua tangannya sambil menambah kekuatan pula, namun gempurannya ternyata sirna. Padahal tenaga Liok Yamping makin besar. Ternyata Liok Yamping menggunakan daya tempel, pertama dia sedot kekuatan lawan serta dipunahkan lalu mengerahkan tenfaga getaran menambah kekuatan pukulan sendiri untuk menekan lawan Hemping Leng Mokahranan segera tahu gelagat yang tidak menguntungkan ini, lekas diakerahkan setaker tenaganya di kedua lengan, dia pikir dengan 60 tahun latihan lukangnya siap mengadu pukulan dengan Liok Yamping. Liok Yamping sudah merasakan kekuatan musuh amat hebat, bila dia sibuk melawan, daya tempel susah dikembangkan lekas diakerahkan tenaga dalam dipusatkan di pusar, kedua lengan mendadak menggentak keluar. Timbulah amukan angin pukulan yang melanda ke depan betapa besar keyakinan Hemping Leng Mokahranan terhadap kemampuan sendiri melihat serangan orang dia lantas tahu bahwa lawan sudah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Mana dia berani ayal, di tengah gerungan geram dia pun kerahkan seluruh kekuatannya menepuk serangan lawan gempuran dasyat kedua pihak kembali beradu. Ledakan dasyat menimbulkan pusaran angin lesus seperti tonggak raksasa membumbung tinggi ke udara, hawa sekitar gelanggang seperti bergolak hingga menimbulkan deru yang ribut, batu kerikil berlompatan, debu membumbung tinggi ke angkasa. Lenyap suara ledakan tampak Hemping Leng Mokahran menurut selangkah ke belakang, jantungnya berdetak lebih berat. Sementara Liokyemping hanya limbung sedikit saja. Sebagai orang tua dikalahkan anak muda, sudah tentu tak terlampias amarah dan dangkol Hemping Leng Mokahran. Benci dan dendam bergelut dalam hatinya sehingga membakar sifat liarnya. Sambil merunggusar diakerahkan 12 bagian tenaganya menggempur pula pada Liokyemping. Karena lawan memiliki kekuatan tangguh, merupakan lawan yang jarang dihadapi, maka Liokyemping mengobarkan semangat tempur, waspada dan siaga pula, kedua tangannya juga menyerang sekuat tenaga. Seng Sikuan Liokyemping sudah tembus, kasiat Kiyu Yatlanci menambah besar tenaganya pula, maka tenaga dalamnya tak pernah terkuras habis, seperti sumber air saja terus mengalir keluar. Betapapun tinggi latihan Hemping Leng Mokahran kuat mengisi tenaganya terus-menerus, maka dalam gebrak permulaan ini, dia sudah kelihatan di pihak yang asor. Setelah terjadi ledakan dasyat pula, tampak tubuh Hemping Leng Mokahran yang tinggi besar itu terlempar lima kaki. Jauhnya dadanya tampak turun naik dengan keras, darah hampir saja menyembur dari mulutnya. Untung lewekangnya. Tinggi sedikit kerahkan hawa murni pulihlah keadaannya. Tapi dia berdiri menjublek oleh perbawa pukulan Liokyemping. Berhasil mengalahkan lawan gairah semangat tempur Liokyemping, lawan tidak diberi kesempatan ganti napas. Sambil menggerung rentah dia mendesak dua langkah, dua tangan beruntun bergerak sekaligus dia lontarkan tiga belas curus pukulan. Sekali bentrok Hemping Leng Mok dipukul mencelat mundur, kali ini mana berani dia menang kia, lekas dia kembangkan keliucahan gerak kakinya yang ajaib. Berkiaar sambil berputar menyingkir, tubuhnya selimcah burung camar mengarungi gelombang samudera dan tak mau roboh meski keterjang ombak tubuhnya selulup di antara samberan bayangan pukulan, sekaligus dia balas menyerang dengan jai diokci yang sebanyak sebelas jurus. Liokyemping kembangkan Leng Hai P.O. Hoat sampai puncaknya, tubuhnya melayang bagai asap jago kosan sekalipun juga sukar mengikuti gerak-geriknya. Jadi kedua pihak lama bergerak cepat dan menyerang secara kilat, tipu lawan tipu, jurus menandingi jurus, serangan datang dari posisi dan arah yang tak mungkin dilakukan orang biasa. Pertandingan jago kosan umumnya hanya mengadu kecepatan dan bagusnya tipu serangan, setiap jurus tak boleh dilancarkan sepenuh hati, begitu melihat lawan siap menyambut atau menangkis serangan, segera harus merubah dengan serangan lain, maka kedua bayangan mereka mundur maju, berkutat lalu berpencar, kelihatannya seperti dua bayangan ke WUSA Linggu Bat menjadi rangkaian rantai yang mengambang di udara. Hakikatnya sulit diikuti pandangan metu bagaimana mereka turun tangan. Bahwasannya mereka menggunakan ilmu tingkat tinggi yang serba gaib, cepatnya gerakan laksana kilat dengan tipu-tipu yang mematikan lawan, berbawanya laksana gugur gunung, maka lima tombak sekeliling gelanggang ditaburi. Debu dan daun-daun kering, hawa tertekan dan terkekang hingga menimbulkan suara letupan lirih. Pertempuran kali ini memang berlangsung secara mengejutkan, sekejap saja seratus jurus telah dicapai. Satu pihak berjuang demi mencaci bersih dan menegakkan nama perguruan, menuntut balas dendam leluhur. Pihak lawannya bertempur demi mempertahankan gengsi ratusan tahun sebagai gembang ibits dari aliran sesat. Makin bertarung makin sengit, makin kayap dan beringas, akhirnya bayangan mereka tidak kelihatan lagi. Mendadak belang bayangan kedua orang tampak terpental mundur. Bola mata liok yang ting setajam api los menatap lawannya. Rambut ubanan hemting lenggo tampak awut-awutan, mukanya beringas, dadanya turun naik, mungkin dalam aduk pukulan barusan, tidak kecil kerugiannya, rasa benci dan penasaran mengejolak seperti ingin menelan liok yang ting bulat-bulat. Kekalahan ini justru membakar sifat buas dan liarnya. Luekang dikerahkan, suara bentakan dilontarkan oleh dorongan tenaga pusar, begitu kedua lengan membundar, dengan kayap dia menepuk ke arah liok yang ping. Arus besar laksana letusan gunung melanda dengan amukan dasyat. Walau berulang kali mendapat rejeki besar, luekang liok yang ping sekarang sudah maju pesat dan tangguh, namun menghadap arus pukulan sehebat ini baru pertama kali ini, maka dia tidak berani liani sedikitpun. Maka tenaga murni yang sudah dipersiapkan segera dilontarkan melalui kedua telapak tangannya yang menyongsong pukulan musuh. Pukulannya ini bukan keras dan deras, namun sebaliknya lunak dan lembut. Kelihatannya daya pukulannya itu lunak tak bertenaga, namun begitu kedua pukulan saling bentur, ternyata timbul. Daya tahan yang kuat, ulet dan mengandung daya tolak yang kokoh menahan arus pukulan lawan setelah terjadi ledakan dasyat yang menggoncang bumi pula, arus hawa berputar keras yang meliputi setombak luasnya bergulung-gulung membumbung makin tinggi ke angkasa, pinggir arus berputar itu mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga. Tertolak oleh daya membal benturan keras ini H.M.Ping Lengmo tergetar mundur satu langkah baru berdiri tegak pula, tubuh Lio Kiamping hanya bergontai sekali. Lebelis tua itu tahu bahwa tenaga dalamnya kalah dibanding lawan, meski dirinya mengumbar sifat liar dan kejamnya, ternyata tak berani mengadu kekuatan lagi. Tapi umpama sudah kebacut naik ke punggung harimau, memangnya apa yang bisa dia lakukan kalau tidak bertempur mati-matian, sekilas dia menenangkan pikiran, akhir nfa dia bertekad bulat, diam-diam H.Ping Imset dikerahkan pula, dia sudah berkeputusan mengadu jiwa pada gebrak terakhir, dengan Lio Kiamping. Hati Lio Kiamping lega bahwa dirinya tetap lebih lunggut sedikit. Dilihatnya bola match lawan jelilatan, wajahnya menampilkan rona serius, maka dia tahu saking malu iblis ketua ini gusar dan hendak mengamuk akan melontarkan serangan jahat yang terakhir, maka dia pun sudah kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang siap siaga. Dalam sekejap tubuh H.Ping Leng Mo sudah dibungkus oleh kabut putih, kedua telapak tangannya dari merah berubah putih seperti es, mengkilap dan tembus cahaya, di tengah gerungannya, dua jalur A.S.A.P putih sebesar pipa ledang timbul dari telapak tangannya melesat dengan kecepatan yang makin kuat. Lima kaki menjelang mengenai tubuh Lio Kiamping, ternyata daya luncurannya makin keras lagi seperti kilat cepatnya. Untung Lio Kiamping sudah siap kalau menghadapi serangan mendadak sekeras ini, hendak kerahkan tenaga menangkis juga mungkin terlambat. Cep I tak pernah terbayang olehnya bahwa H.Ping Leng Mo membekal wekang sehebat ini padahal H.Ping Inset adalah sejenis ilmu yang sukar yakinkan dan berbahaya bagi yang meyakinkan, tapi olehnya berhasil dilatihnya hingga mencapai taraf yang setinggi ini, karena serangan memang teramat hebat, meski sudah mengerahkan ilmu sakti melindungi tubuh, sedikitpun dia tidak berani rina, selaturuh perhatian dia curahkan untuk menghadapi serangan lawan sambil balas menyerang. Dengan desing suara yang melengking tajam dua jalur arus putih itu meluncur ke depan Lio Kiamping namun dalam jarak dua kaki, seperti tertahan oleh dinding baja yang tidak kelihatan, asap yang bulat berputar itu seketika buyar berpencar keempat penjuru, sirna tak berbekas. Hengping Lenggol Tau Lio Kiamping memiliki ilmu sakti pelindung badan, namun dia yakin Hengping Imset adalah ilmu sesat yang paling ganas di dunia ini, apalagi ilmu sakti pelindung tubuh bekerja mengandalkan tenaga latihan yang dipupuk secara kokoh dari dasar permulaan, sedikitpun tidak boleh dipaksakan, apalagi mengingat usia lawan masih muda, apapun takkan kuat menahan damparan serangan sekuat tenaga darinya yang bertubi-tubi. Diam-diam hatinya lega dan keyakinan makin berkobar pula. Maju selangkah pula diakerahkan pula tenaga menambah dua bagian pukulannya. Maka jalur asap yang semula sebesar pipa ledang kini tambah besar lagi dalam sekejap seiring dengan geraknya maju selangkah, jalur asap itu juga mendesak satu kaki lebih dekat ketubuh lawan. Liu Qianping sudah tahu iblis ketua ini bertekad adu kekuatan dan melontarkan serangan terakhir sebelum tenaga habis, iekas diakonsentrasikan segala pikiran dan semangat. Tenaga dikerahkan pula untuk melandasi pertahanan ilmu saktinya sambil berusaha mencari akal bagaimana mematahkan serancang musuh. Qianping imsat sudah dilancarkan menurut kemampuan Qianping Lengmo. Kedua telapak tangannya ganti berganti menggempur, hawap putih yang remang-remang itu bergolak mengurung dua kaki di sekitar tubuh Liu Qianping. Sambil melawan Liu Qianping membatin, adu kekuatan tenaga dalam yang diakinkan secara gejt seperti ini sedikit pun tidak boleh mengharap keuntungan, tapi harus betul-betul berdasarkan keterampilan yang ada, iblis ketua ini tidak sedang menguras seluruh kesaktiannya ingin adu jiwa dengan aku, berapa lama diakwat bertahan dalam mengerahkan tenaga simpanannya, akhirnya juga pasti kewalahan sendiri, lebih baik aku bertahan secara ketat saja, bila ada kesempatan baru balas menyerang, maka perhatiannya dia tumplek untuk mengembangkan ilmu saktinya. Satu jam kemudian, tepukan kedua tangan iblis tua ternyata makin kendur sendiri, kelihatannya gerak tangannya tidak pernah kendur, tapi setiap harus ganti napas maka pukulannya sudah kelihatan berat. Setengah jam lagi, bukan saja tepukan kedua tangannya kelihatan berat, malah kelihatan gemetar pula, namun dia tetap kertak gigi menyerang dengan sengit. Melihat waktunya sudah tiba, senakin tebal keyakinannya, tenaga tetap disalurkan melawan serangan, lawan beberapa kejap lagi perbawa serangan hianping imset iblis tua itu sudah makin lemah, hawap putih yang bergolak itu juga makin buyar, kecepatannya juga menurun. Kini tibalah saatnya liok hianping tidak menunda waktu lagi, segera dikerahkan seluruh kekuatannya. Kim Kong Puto Aisin Kang bekerja maksimal, tiga langkah dia mendesak maju sehingga tekanan hawa putih dari pukulan lawan terdesak mundur dan buyar lebih cepat. Didesak oleh aksi liok yamping yang mendadak ini, hamping lengmo menjadi keburakan dan mundur pontang-panting, sekuat tenaga dia bertahan sehingga kedua kakinya amblas digadim ke dalam tanah, sekujur badan menggigil, keadaannya sudah hamat berbahaya. Desaat liok yamping angkat tangan memukul ke arah lawan dengan sekuat tenaga, tampak segumpal angin deras laksana badai menerjang iblis tua. Padahal hamping lengmo sudah tidak punya tenaga ak mampu melawan, jelas jiwanya bakal amblas oleh pukulan hebat ini. Pada saat genting itulah, lambayan pakaian orang terdengar makin dekat, lima bayangan orang meluncur turun dari udara berdiri jajar, sepuluh tangan kontan menggempur ke arah liok yamping. Ledakan aduk pukulan kali ini tidak sedasyat tadi, namun akibatnya menimbulkan puluhan arus hawa yang semrawut ke berbagai penjuru sehingga hawa seperti dipecah melah. Itulah akibat perlawanan liok yamping seorang melawan pukulan lima orang sekaligus. Memangnya liok yamping membenci care, tempur lawan yang main keroyok melihat yang datang ini adalah jago-jago kosen hemping kiong, makin berkobar amarahnya, di tengah serangan dinginnya, dia putar kedua lengan terus menepuk lurus ke tengah, yang delinear adalah laki-laki yang berdiri di tengah di antara lima orang yang baru datang. Saking murka pukulan menggunakan sepenuh tenaga. Kelima jago kosen hemping kiong itu juga pandai menilai keampuhan pukulannya, tak berani mereka melawan, serempak berlompatan minggir keempat penjuru sebagai jago kosen sudah tentu gerak-gerik mereka amat tangkas, begitu menyingkir lantas balas memukul pula. Belum lagi pukulan liok yamping dilontarkan sepenuhnya, pukulan lawan dari berbagai jurus itu sudah menerjang tiba pula karuan amarahnya memuncak. Sambil bersiur rentah dia jejak kedua kaki sehingga tubuhnya terbang mumbul, ginkang tingkat tinggi dengan gaya ngswa kiu coan dari lenghipo hoat dikembangkan tubuhnya terbang laksana seekor garuda berputar di udara. Di mana dia menggubat kedua tangan dengan gerakan membunder, jurus liong hwi kiu tiam pun dilancarkan seiring dengan tubuh yang menukik ke bawah, yang ditubruk adalah salah satu jago kosen hemping kiong. William Pitkip merupakan ajaran tunggal warisan jaman kuno, bukan saja sakti dan dijaya, pada jaman ini yakin tiada bandingan. Bayangan telapak tangan menggugus gunung dari atas mengurung bayangan tubuh jago hemping kiong itu belum sempat melihat gaya apa serangan yang menerak ke arah dirinya pundak kiri sudah kena pukulan plak tubuhnya yang tinggi mencelat lerbang setombak tingginya beluk terpanting keras di atas tanah, tulang pundak remuk sudah kesakitan ketambah tubuh terpanting lagi, karuan sakit ditambah sakit. Keringat dingin gemerobios. Lengan kirinya lemas semampai tak bergerak jelas sudah cacat seumur hidup, memangnya liok yamping sudah kebacut murka, sejurus berhasil merobohkan seorang musuh, nafsunya makin berkobar, lawan takkan diberi ampun lagi bagai naga mengegos badannya sebat sekali tidak menyelingap ke kiri menubruk seorang jago kosan hemping kiong lagi, empat jago hemping kiong yang lain sudah tentu meningkatkan kewaspadaan begitu liok yamping bergerak, mereka segera melompat menyikir tiga tombak jauhnya. Karena tubrukannya luput makin berkobar angkara murka liok yamping, dia pikir kalau urusan di sini tidak lekas didereskan, bila bala bantuan hemping kiong datang lebih banyak, walau tidak perlu takut, tapi akan lebih banyak memeras keringat. Di tengah kurungannya, dia salurkan seluruh kekuatannya berputar badan dengan mendadak dia menubruk ke arah kanan. Ling Hai Teo juga ajaran orang sakti zaman dahulu, begitu liok yamping kerahkan kekuatannya, maka tubrukannya ilu cepatnya melebih kilat menyambar, maka jago hemping kiong yang dijadikan sasaran itu menjadi gelagapan karena sebelum sempat dia melompat mundur musuh sudah menubruk tiba seraya menyerang dengan jurus liong HWI Kiwetian. Sebelum otak jago hemping kiong ini bekerja, sebelum timbul keinginan melarikan diri, bilang tahu-tahu punggungnya sudah kena pukulan telak, tanpa mengeluarkan suara darah kontan menyembur dari mulutnya, tubuhnya pun mencelak terbang setombak jauhnya. Beluk kepalanya menumbuk batu hingga pecah berihamburan, jiwa seketika melayang, sudah tentu giris tiga jago hemping kiong yang lain, namun melihat kawan sendiri ajal secara konyol meski juri, tapi sifat setia kawan membaur dendam mereka, apalagi mereka insaf kalau tidak melawan juga akhir fa pasti akan menjadi korban lebih konyol, maka niat melarikan diri semula sudah mereka buang jauh, satu sama lain saling memberi tanda, dari tiga orang ini lantas merubung maju. Di samping DNM membara mereka pun berjuang demi hidup sendiri, maka serangan serempak ini dilancarkan dengan dekat dan lihai. Hal ini benar-benar di luar dugaan Liu Kiamping, karena disergap secara mendadak, dia terdesak mudur dan sementara mengembangkan kelincahan tubuhnya, dengan leluasa masih mampu dia meluputkan diri dari serbuan ketiga lawam. Tapi ketiga jago bulim ini memiliki kepandayan tunggal yang tinggi, gabungan serangan mereka yang berbeda, bukan saja kerjasama dengan baik dan serasi, juga ketat dan rapat, terutama kekuatan gabungan mereka amat mengejutkan. Linghai Peol dikembangkan, Liu Kiamping berlompatan di antara sambaran pukulan ketiga lawannya, kepadanya, kepandainya masih cukup berkelebihan melawan keroyokan tiga musuhnya, tapi dalam waktu dekat sukar juga dia balas menyerang. Setengah jam lamanya, serangan ketiga orang ini tidak menjadi kendor, tapi malah makin sengit. Seumpama seorang dekat mengadu jiwa, sepuluh orang pun susah melawan, apalagi tiga orang mengeroyok sekaligus. Liu Kiamping menjadi gelisah, pikirnya, bertempur lebih lama, kalau aku tidak lancarkan sergapan lihai, tentu sukar mengalahkan mereka, tapi dalam dua jurus sukar merobohkan sekaligus, waktunya jelas tidak menguntungkan dirinya. Dasar otaknya ancer, sambil melawan dan menangkis hatinya merancang kera bagaimana mematahkan serangan musuh. Mendadak dia tertawa panjang, gerak permayanannya berubah, tenaga murni dipusar dikerahkan kedua tangan siap dilontarkan dengan landasan kekuatan tenaga dalam sendiri satu persatu yang akan merobohkan lawan langkahnya ini memang lebih berat. Makan tenaga namun lebih baik daripada mengulur waktu. Setelah berketetapan segera dia mempercepat gerakan tubuh, kedua tangan terpentang ke kanan-kiri. Wut, Wut dia memukul mundur dua lawan yang menyergap dari samping menyusul berputar sambil membalik tubuh, dengan kecepatan tinggi kedua tangan memukul maju ke depan. Terdengar seorang mengerang tertahan, tubuh seorang mencelat dua tombak jauhnya, roboh untuk tidak bangun lagi. Baru saja Liok Yamping hendak lancar kampula jurus mematikan, mendadak hardikan kalap kumandang dan sosok tubuh secepat kilat menerjang dari depan dan belakang. Seperti diketawil wekang Hamping Lengmo memang amat tangguh, walau mengadu pukulan menguras tenaga. Dengan Liok Yamping karena bernafsu melancarkan Hamping Imset, tapi setelah memperoleh peluang beriakir rahat, lekas sekali kondisinya sudah pulih sebagian besar. Sebagai bangkotan silat yang berpandangan tajam, tahu mengadu kekuatan dirinya takkan bisa menang, untung kelima orangnya menyusul tiba pada waktunya hingga jiwanya selamat. Apalagi melihat anak buahnya satu persatu diikniang oleh pemuda lihai ini, sudah lulus semangat tempur sambil sama di menyembuhkan luka dalamnya, dia perhatikan perkembangan diarna, bila perlu dia akan bertindak memungut keuntungan di luar sadarnya. Pertuatan liciknya ini sudah diperhatikan juga oleh A. Ipong Sud dari samping, sudah tentu orang tidak berpeluk tangan. Setelah Liu Qiamping mengembangkan ilmu silatnya merobohkan lagi tiga jagonya, seketika dingin perasaan iblis tua. Diam-diam membatin, kalau tidak menyingkir sekarang, nanti bisa celaka diriku, mendadak dia berputar terus menjejak kaki meluncur balik ke arah datangnya tadi. Melihat gembong iblis ini merah tanpa hiraukan keselamatan jiwa anak buahnya yang menolong nyawanya, Gusara Ipong Sud bukan kepalang, sambil menghardik dia melompat jauh mengejar. Liu Qiamping melenggong oleh kejadian di luar dugaan ini. Khawatir keselamatan A. Ipong Sud terancam di bawah tangan Hempting Lengmo, tak sempat melukai musuh segera, dia mengudak di belakang kedua orang. Sebagai jago wahid, sudah tentu kejar-mengejar berlangsung amat cepat dan seru, kecepatan mereka susah dibayangkan. Tiga bayangan kehuang yang tidak jelas bentuknya seperti motor jatuh meluncur dalam arah yang sama. Liu Qiamping sudah kembangkan linghai peo, lemet laun baru dia merasa sedikit tunggul, namun karena dia bergerak paling akhir, maka jaraknya dengan Hempting Lengmo tetap dua puluhan tombak. Tapi beberapa kali lompat berjangkit, dia menarik jarak lebih dekat beberapa tombak, kini berjajar dengan A. Ipong Sud. A. Ipong Sud juga memiliki ginkang yang dibanggakan, seumur hidup kapan dia pernah dikalahkan orang, baru sekarang setelah terjadi lomba lari baru dia takluk lahir batin hatinya tidak habis memuji. Demikian pula Liu Qiamping amat kagum dan memuji dalam hati. Mereka beradu pandang lalu tersenyum mewah. Pada saat itulah, bayangan di depan mendadak berkelebat, jejak iblis tua mendadak lenyap dari pandangan mata. Waktu mereka mengudak tiba ke tempat itu, dicari kian kemari, tetap tidak menemukan jejaknya gunung belukar sunyi senyap tiada bayangan seorang pun. Liu Qiamping membanting kaki mengeluh gegetun, padahal D. Urjana besar itu sudah dalam cengkraman tangannya, bila tersusul yakin dirinya mampu mengalahkan dia dan membekutnya, sayang dalam sekejap ini musuh berhasil lolos tak karuan parannya. Aipong Sud juga kertak gigi saking murka, hampir saja dia mencaci maki. Syukur dia lebih berpengalaman dan tabah, setelah amarahnya reda dia berpikir dengan kepala dingin sejenak berpikir, akhirnya dia tertawa katanya, daerah pegunungan yang penuh jurang dan batu cadas begini, pasti ada jalan tembus ke lain tempat, iblis tua itu lebih apal daerah ini dan sementara sembunyi di sini pasti tak bisa lari jauh, marilah kami periksa sekali lagi, menurut pendapatku persoalan terletak pada batu-batu yang semrawut ini, atau ada lorong bawah tanah, memangnya Liu Qiamping kehabisan akal, maka dia mulai memeriksa dengan cermat. Mereka putar balik mulai pencarian dari pinggir jurang sebelah sana. Batu-batu runcing dalam bentuk yang beraneka di tengah hembusan angin. Gunung yang kencang cukup lama mereka meneliti setiap jengkal tanah di sekitar mereka, namun tidak menemukan tanda-tanda apapun. Mendadak Aipong Sud bersuara heran perlahan lalu derogohnya keluar sebutir pelor besinya, sambil jongkok dia mengetuk tanah di bawah kakinya beberapa kali, ketukannya ternyata menimbulkan gemah hampa di dalam bumi, seketika girang hatinya, di akhir adugaannya tidak meleset, maka sambil setengah jongkok tangannya terus bekerja mengetuk tanah hingga ke bibir jurang, sampai di sini tak bisa maju lebih jauh. Aipong Sud bimbang sejenak dia tahu kunci persoalan ini pasti berada di tengah dinding jurang, namun sukar menemukan mulutnya, sekitarnya tiada jalan untuk turun ke bawah, keru satu-satunya hanya melompati ngarai pendek mencari jalan keluarnya di gunung belakang, waktu dia menungat dinding gunung yang curam di seberang tegak menembus mega, jangan kata tiada tempat berpijak burung pun sukar hinggap di sana. Tengah damene pekur, Liok Yamting sudah berdiri di samping kanan, setelah mendapat penjelasannya, dia menimang-nimang, yakin dirinya mampu bekerja dengan tersenyum. Dia berkata, Tiang lo tunggu saja di sini, biar aku mencobanya, tanpa menunggu jawaban Aipong Sud, dia mulai bergaya mengerahkan hawa murni lalu menggembar pendek ujung kaki menutul. Tubuhnya segera melejit membul setinggi sepuluhan tombak mendadak. Kedua tangannya menggaris, dua kaki memancal, tubuhnya lantas rebah datar di tengah udara berputar satu lingkar, kakinya sempat menutul dinding gunung di bawah ngarai, sehingga tubuhnya mumbu lagi lebih tinggi. Terbang berputar di tengah udara, begini hanya berlandaskan kekuatan tenaga murni dari pusar, tidak boleh mengenakan tenaga kasar, namun gaya permainannya ini paling juga hanya dipraktekan sembilan kali putaran dengan Linghai POU sebatas taraf tertinggi. Untuk naik lebih tinggi lagi jelas tidak mampu. Dalam lokasi genting seperti ini kecuali Liu Qiamping yang punya kemampuan luar biasa begini, siapapun takkan mungkin melesat terbang di udara, orang lain jangan kata memperaktekan, mencoba pun pasti tidak berani. Aipong Sud biasanya teramat bangga dengan ginkang sendiri, melihat demonstrasi ginkang Liu Qiamping, di samping kagum di atak luk lahir batin. Sementara itu beruntun Liu Qiamping sudah berputar sembilan kali, dikala tubuhnya sudah hampir melampaui ngarai curam itu, di saat tenaga murninya sudah hampir habis, kedua lengannya menggaris sambil menekuk ringgang hingga tubuhnya berputar arah dan hinggap dengan ringan di bibir jurang, bila dia menunduk melihat betapa dalam jurang di bawahnya, tanpa merasa mengkirik bulu kuduhnya. Waktu dia membalik ke dalam memandang ke arah ngarai sebelah sana, hatinya diam-diam bimbang, daerah ini merupakan hutan belantara mustahil dapat menemukan sebuah rahasia di bawah tanah. Kalau bertolak balik rasanya penasaran, demdam perguruan 20 tahun kapan baru akan terbatas. Urusan sudah terlanjur. Sejauh. Ini. Apapun. Harus mencobanya. Segera menjejak kaki tubuhnya meluncur bagai panah ke arah hutan di bawah bukit sana, kakinya menutul enteng dan antara dahan-dahan pohon, gerakan tubuhnya indah dan cepat. Hanya beberapa kali lompatan dia sudah berada di tengah hutan belantara. Selayang mata memandang, lautan pohon menghijau ini tak berujung pangkal, padahal sekelilingnya sepi lengang. Yang terdengar hanya deru angin lalu saja. Liok Yamping menerawang sejenak dia bertekad tanpa masuk sarang mana mampu menangkap anak harimau, maka dia berkeputusan untuk menjelajah setiap pelosok hutan ini, ingin dia tahu kemana iblis tua itu menyembunyikan diri. Menyusuri kaki gunung dia terus mencari ke arah barat, dengan dia meneliti keadaan daerah yang dilalui, namun tiada sesuatu apapun yang ditemukan. Tiba di ujung barat dia memblok arah ke selatan, lalu memblok pula menuju ke tengah hutan sekonyong-konyong suara keresekan yang perlahan berkumandang dari dalam hutan di sebelah bawah. Luekang liok Yamping tinggi, metuk kupingnya tajam, daun terbang dalam jarak sepuluh tombak pun bisa didengarnya dengan jelas, maka suara keresekan dalam hutan didengarnya dengan diam-diam di atas senyum lega. Maju belum ada sepuluh tombak mendadak desing suara ramai dalam arna lima tombak melaju ke arah dirinya, ratusan batang anak panah melesat ke atas dari dalam hutan. Dan untung sejak tadi dia sudah meningkatkan kewaspadaan, kaki menutup pucu pohon, tubuhnya terapung di udara. Kedua lengan bajuna menarik kencang, hujam panah itu berhasil dirontokkan berhamburan. Hujjam panah ternyata cukup keras dan kerap gelombang demi gelombang sampai sepuluh kali. Bukan saja keras dan didikannya rapat dan banyak jumlahnya. Padahal Luekang tinggi terapung di udara, menghadapi berundungan panah ini, mau tidak mau dia melengak heran juga. Untung dia berkepandayan tinggi, nyalinya besar, tenang dan tabah, sedikit kerahkan tenaga tubuhnya agak merandek, kaki kanan menjejak kaki kiri, maka tubuhnya melambung lebih tinggi tiga tombak. Bidikan panah yang lebat dan banyak itu menyambar dari bawah kakinya. Di berundung panah sebanyak itu, gusar kiam ting bukan kepalang, di tengah udara dia menekuk pinggang hingga tubuhnya berputar arah serta membalik setengah lingkar, dengan gaya indah tubuhnya melayang tujuh tombak ke tinggir. Tak nyana baru saja kakinya menutur pucu pohon, berundungan anak panah yang deras dan lebat menyerbu dirinya pula. Hakikatnya musuh tidak memberi kesempatan dia ganti nafas. Karuan liok yang tinggurka sekali, meski tahu dirinya sudah terkepung musuh, namun apa boleh buat, sambil bersiul panjang tubuhnya melejit mumbuh pula, secepat kilat tubuhnya melayang delapan tombak. Kali ini dia tidak berani ayal, di tengah udara dia berputar tubuh sehingga tubuhnya melesat keluar lingkaran yang dapat dicapai bidikan panah. Sebagai orang pintar, sudah tentu dia tidak mau dijadikan sasaran bidikan panah melulu, sekilas hatinya berpikir, dia bertekad untuk membekuk pimpinan barisan pemanah lebih dulu, mumpung tubuhnya melorot turun mendadak diakerahkan tenaga, tubuhnya yang menukik turun mengincar bagian pohon yang tidak begitu lebat dahannya menerobos ke bawah. Aksi liok yang tinggi ini agaknya di luar dugaan musuh, bayangan orang segera berpencar melarikan diri. Liok yang tinggi sudah incar beberapa lalu melontarkan pukulannya, jeritan dan jeritan menyayat hati, beberapa orang roboh binasa oleh pukulan jarak jauhnya. Baru saja kiamping hendak mengudak ke arah lain, mendadak dari empat penjuru didengarnya suara ledakan keras, menyusul asap dan jago merah tampak menyala besar membumbung ke angkasa. Di tengah kepulan asap tebal dan berkobarnya si jago merah beruntun terdengar pula beberapa kali ledakan, bunyi kayu di jilat api menjadikan suasana amat ribut dan gaduh. Liok yang tinggitau gejala tidak menguntungkan, lekas dia melompat naik ke pucuk pohon selayang pandang, betapapun tinggi kungfunya melihat apa yang terjadi, seketika mengkirik hatinya, seketika dia menjublek tak bergerak. Ternyata empat penjuru hutan di sekitar dirinya tengah ditelan si jago merah, angin menghembus kencang lagi, sehingga amukan si jago merah makin besar dan merambat cepat ke tengah. Di tengah kepulan asap tebal tercium bau belirang dan minyak bakar, tak heran api menjelar begitu cepat. Menyaksil tan keadaan ini Liok Kiamping yakin dalam waktu satu jam hutan belantara ini pasti habis terbakar, mengejar hidup sudah menjadi kodrat setiap manusia, apalagi pemuda sepandai Liok Kiamping, sudah tentu dia tidak berpeluk tangan menunggu ajal. Syukur dalam setiap keadaan gawat Liok Kiamping selalu dapat menggunakan otaknya dengan dingin, sekilas menerawang keadaan, seketika tersimpul senyuman lega di wajahnya. Mendadak dia mencabut liat Jip Kiam, sekali lompat dia terus berlari terbang ke arah utara. Beberapa kali lompatan dia sudah tinggal lima tombak dari daerah kebakaran. Sigap sekali liat Jip Kiam ditarikan, dahan-dahan pohon di babatnya runtuh, robohnya pohon-pohon raksasa itu menimbulkan suara gemeruh di tengah kobaran api. Entah berapa banyak pohon-pohon raksasa itu berhasil dirobohkan liat Jip Kiam, dia sarungkan pula, dengan tenaga raksasanya, dahan-dahan pohon itu dia lempar ke tengah kobaran api. Dengan sendirinya daerah di mana pohon di babatnya roboh menjadi tanah lapang seluas beberapa bau, maka jago merah yang mengamuk melalap petohonan berhenti di luar kalangan lapangan akan tetapi asapnya yang tebal cukup membuat Liu Kiam Ting sesak nafas dan kepanasan lagi. Lekas Liu Kiam Ting duduk bersimpuh di tengah tanah kosong itu, dia mulai kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, tiga kaki di sekeliling tubuhnya hawa panas dan asap tebal itu tersibak mundur, seperti tertahan oleh dinding baja yang tidak kelihatan suara gemeruh lambat laun menjadi reda dan akhirnya berhenti, hanya kepulan asap saja yang masih kelihatan seng waktu terus berjalan, tanpa terasa hari sudah terang tanah. Waktu Liu Kiam Ting buka mata, baru dia sadar fajar telah menyingsing, berarti semalam suntuk dia terkepung di tengah kobaran api, betapun tangguh luekannya, tak urung dia merasa kelelahan juga, semula dia berniat sama dimemulihkan tenaga, namun dia kuatirkan keselamatan Aipong Su Teng Chau, mungkin orang menunggu dengan gelisah, mungkin juga mengalami kesulitan, namun dia juga tahu dirinya masih berada di daerah berbahaya, line sedikit pun tidak boleh. Setelah dia menyelesaikan latihan pernafasan, terasa semangatnya sudah pulih, baru saja dia menggerakkan langkah hendak berlalu. Mendadak di luar hutan didengarnya langkah orang yang ramai, makin lama makin keras seperti menuju ke tempat liok yamping. Didengarnya seorang berbicara dengan serak seperti bunyi gembereng, entah kenapa cong tangkeh seperti makin penakut, dalam lautan api sebesar ini, besi baja juga lumer, umpama keparat itu memiliki kepandayan setinggi langit juga takkan kuat menahan kobaran api, coba lihat pohon sudah hangus, batu pun menjadi bubuk, jangan kata manusia binatang buas sampai semut sekalipun tiada yang bisa selamat. Kenapa kita disuruh meriksa kemariku kira bocah itu tinggal abu tulangnya saja, apakah tidak sia-sia perjalanan kami, seorang laki berbicara dengan ada runcing, kenyataan mungkin demikian, tapi kung flu bocah yang satu ini memang luar biasa, berapa kali terjebak dalam keadaan yang tidak mungkin hip-hop, tapi kenyataan dia masih segar. Gugar sampai sekarang. Berapa jago kita yang gugur di tangannya. Bahwa tangkeh suruh kami kemari pasti punya alasannya, sebagai pelaksana perintah, ku kira kita perlu bertindak hati-hati keduanya lantas diam cukup lama, hanya langkah suara mereka yang terdengar makin dekat. Suara gemreng serak itu kembali memecah kesunyian sungguh sial, sudah susah payah semalam suntuk, kami masih disuruh memeriksa daerah seperti ini. Eh, Coang Ho Hoat, bukankah mereka sudah berangkat? Suara runcing menjawab, soal itu aku sendiri kurang jelas. Cong tangkeh suruh kami memeriksa daerah ini, lalu langsung kembali ke markas cabang di Kengpak untuk bergabung dengan pasukan itu. Agaknya orang bersuara serak itu berangasan, katanya uring-uringan, Sontoloyo, kiranya mereka sudah sekongkol lebih dulu celaka, kami yang disuruh bekerja berat, kami memang harus waspada, kecuali bocah itu, orang tua Kate itu juga tidak gampang dilayani. Suara runcing berkata, ku kira tidak jadi soal, kakek Kate itu masih mampu kami berdua membereskan dia. Hari sudah terang tanah, lepas kita periksa alat adarnya, aku khawatir kita terlambat, menyusul mereka langkah berat itu makin dekat tinggal 5 tombak dari persembunyian Liu Qiamping. Waktu dia melongo keluar tampak kedua orang ini sudah berusia 70-an, keduanya berpakaian serba hitam, yang di sebelah kiri bertubuh tinggi tulang pipinya menonjol tinggi kedua matanya cekung bibirnya tipis jelas dia seorang culas yang banyak akalnya. Yang sebelah kanan bertubuh lebih gemuk perawakannya juga tinggi, mukanya bundar, alisnya putih pendek matanya. Besar dari gaya jalannya yang kasar kelihatan dia bawa tak berangasan, sebat sekali Liu Qiamping menyelingap ke belakang batu besar. Kedua orang itu tanpa sadar gerak-geriknya diintip orang, mereka masih terus maju dengan langkah lebar. Suasana memang huning, mimpi pun mereka tidak menyangka bahwa korban yang mereka cari ternyata sedang mengintip mereka. Begitu kedua orang itu melewati batu besar, bagai setan gentayangan Liu Qiamping lompat keluar dari batu besar merunduk tanpa suara ke belakang mereka, berbareng kedua lengan berputar lalu disodokan ke depan dengan jurus leong tiap sin gan. Dan kedua tangannya menepuk bunggung musuh. Serdapan dilontarkan di saat musuh tidak siaga, mendengar angin pukulan kedua orang itu tak sempat membalik atau menangkis, terpaksa mereka melompat berpencar ke kanan-kiri. Tapi menghadapi wiliong Qiang yang dikendaya, walau cepat mereka berkelit, tak urung pundak mereka keserempe juga oleh angin pukulan plak, plak tampak kedua orang itu tersuruk tiga langkah, sakitnya bukan main mereka kaget dan tersirap darahnya karena insyaf pembokong memiliki kufu tinggi, mereka punya maksud sama ingin tahu siapa pembokongnya, serempak keduanya membalik badan serta melotot gusar. Tapi seketika mereka menjublek awah seperti copot dari badan kasar mereka, jantung berdebar keras, dalam hati mereka membatin, mustahil bocah ini masih hidup setelah ditelan lautan api. Memangnya di mana ada menyembunyikan diri? Kecuali masuk ke dalam tanah, Liu Qiang Ting mendengus sambil maju mendesak katanya serius, tempat apakah ini? Kemana Hamping Lengmo? Bicaralah terus terang, jiwa kalian akan kuampuni. Mendengar suara Liu Qiang Ting baru kedua orang itu tersentak sadar dari lamunanannya yang bersuara runcing tertawa dipaksakan, katanya, kami hanya menjalankan perintah dan baru saja tiba di tempat ini. Kemana Chong Tangkeh pergi mana kami tahu, kalau si Yau Hiap mendesak ingin tahu, kami berdua tak boleh berpeluk tangan, bicaranya kalem, tapi nadanya ketus. Tadi ku dengar kalian baru berpisah dengan iblis tua itu, kenapa begitu cepat menjadi lupa? Tempat apa yang dimaksud dengan di depan dalam pembicaraan kalian tadi? Ada tujuan apa pula harus ke sana? Ku harap kalian bicara terus terang daripada awak sendiri kesiksa, kalian akan menderita percuma, laki-laki tua agak gemuk itu sudah tak sabar lagi, dengan alstegak dia bersuara dengan suara serat, buat apa cerwet saja, memangnya dengan tenaga kami berdua tidak mampu membereskan keparat ini, kalian tidak mau mendengar nasihatku baiklah boleh maju bersama. Menyingkat waktu dan menghemat tenaga, ujar Liu Qiamping tertawa. Laki-laki tua bersuara runcing tahu gelagat tidak menguntungkan pihaknya, diam-diam dia memberi kedipan metuk kepada kawannya, otaknya bekerja mencari akal, sementara kedua orang ini berdiri menjublek kehabisan akal. Liu Qiamping berseru kering, sudah takut kalian? Lekas mengaku terus terang saja, kalau hilang sabarku, kalian akan merasakan kelihayaanku, tanpa pedulikan sikap temannya, suara serat itu berkata, bocah keparat ingin mampus, lihat serangan, kedua tangannya memukul dengan tenaga dasyat ke arah Liu Qiamping. Sudah tentu langkahnya ini membuat gugut dan kuatir laki-laki suara runcing, karena kepepet terpaksa dia harus mengiringi serangan kawannya. Mendadak dia ikut. Menyergap dari kiri. Kedua rangannya menggapai lalu menggulung keluar dengan dorongan dasyat, perbawa pukulannya jelas tidak lebih asor dari serangan temannya. Liu Qiamping menyeringai dingin, Ling Hi Po dikembangkan, sekali berkelebat dia menyingkir tiga tombak jauhnya. Katanya tertawa, biar Cai He mengalah tiga jurus, tiga jurus kemudian kalian harus waspada, sudah tentu kedua lawannya besar karena drolok-olok terutama laki-laki agak gemuk itu, saking gemas giginya sampai berkerutukan begitu sejurus serangannya luput, tanpa berbicara dia menubruk maju sambil melontarkan pukulan dengan kedua tangan. Demikian pula temannya mendesak maju sambil memukul sejurus dari kanan. Orang ini lebih cermat dan pandai menggunakan otaknya, tahu bahwa pukulannya takkan mengenai sasaran, maka dia tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Liu Qiamping memang berkelit dengan Ling Hi Po. Tapi di saat badannya berkelebat itulah segulung tenaga tahu-tahu menguntit gerakannya menerjang dari belakang sebat sekali dia kerahkan tenaga di ujung kaki mengembangkan gerakan lihai dari Ling Hi Po. Beruntun dia ganti tiga posisi langkah sambil berputar dan berhasil menyelamatkan diri. Karena tak kabur hampir saja dia kecundang oleh bokongan musuh, karuan berkobar amarahnya engetnya dingin, masih ada sejurus lekas turun tangan Cai Ha tidak bisa menunggu lama. Kedua jago Hem Ting Kiong itu berdiri menjubelek, sekilas mereka beradu pandang serempak menghardi keras terus menubruk dari kanan-kiri, empat telapak tangan memukul dengan kekuatan dasyat menerjang ke arah Liu Qiamping. Kali ini mereka mengerahkan dua belas bagian kekuatan, maklum kalau pukulan mereka dasyat luar biasa. Liu Qiamping tetap gunakan Ling Hai Po, dengan gaya santai dia melayang pergi luput dari jangkauan pukulan lawan, sekali berkelebat pula dia menyelinap di antara bayang airi. Kedua musuhnya. Tujuannya membekuk mereka hidup-hidup maka dia tidak ingin melukai lawan, kalau mau sejak tadi kedua orang ini sudah dihantamnya mampus. G.A. tubuhnya enteng dan lincah berlompatan kian kemari, kedua jago Hemping Kiong diajak main petak meski sudah kerahkan seluruh tenaga dan kembangkan kemampuan, ujung baju lawan ternyata tidak mampu disentuhnya. Dua puluh jurus kemudian, kedua jago Hemping Kiong itu makin ciut nyalinya, gerak kaki tangan makin lambat, melihat saatnya sudah tiba Liu Qiamping tidak mau membuang waktu, sekali berkelebat dia menyelinap ke belakang laki-laki gemuk dengan ujung jari dia menutup dari jarak jauh. Laki-laki gemuk mengerang tertahan, beluk tubuhnya roboh mencium tanah. Karuan pecahnya li orang tua itu, lekas dia putar tubuh hendak lari. Sudah tentu Liu Qiamping tidak tinggal diam, kaki menjejak segera dia melejit jauh, baru saja langkah pertama orang itu bergerak, hiatu di punggungnya sudah tertutup oleh Qiamping, seketika mata gelap tubuh pun tersungkur jatuh. Qiamping tahu kalau ingin tahu seluk beluk persoalannya harus dikompas dari keterangan orang tua ini. Maka tanpa ayah dia memburu maju serta membuka hiat Sonia, dengan mengancambing bunhiatnya dia berkata, Kau juga orang ternama Dalem Bulim, kenapa tidak tahu diri? Kuharap kau suka bicara terus terang, kalau membandel biar nanti kau rasakan Siu Incek Meh, semula tersirap darah orang tua ini mendengar Siu Incek Meh, namun melihat usia orang masih begini muda, padahal Siu Incek Meh adalah ilmu tutuk ajaran tokoh silat lihai seratus tahun yang lampau, konon sudah putus turunan, bocah ini tak mungkin memiliki ilmu keji ini, mengira orang hanya menggertak maka dia hanya mendengus sidung lalu pejam matah, tak mau bicara. Liok Yamping mengulang pertanyaannya dua kali, orang tetap diam tak peduli, karuan amarahnya berkobar, dua jarinya segera bekerja kilat menutup belasan hiat su di tubuh orang terpaksa dia gamplok orang pantat orang lebih keras, dia berdiri santai mundur beberapa langkah menanti reaksi tutukannya. Semula orang tua itu masih tidak merasa apa-apa setelah beberapa hiat sonia, tertutup dek itu melihat Liok Yamping mundur agak jauh, merasa ada kesempatan mendadak dia kerahkan tenaga hendak melompat berdiri celaka karena dia mengerahkan tenaga, mendadak darah dalam tubuhnya bertolak belakang sekujur badan sakit linu dan pegal seperti diiris iris, denyut nadinya keras, darah yang mengalir seperti barisan semut yang ribuan. Bukan saja sakit, tapi juga gatal, lebih celaka lagi tubuh lemas tenaga tak mampu dikerahkan, keringat berketes-ketes, namun dia masih kertak gigi sambil bergulingan. Liok Yamping tersenyum saja sambil mengawasi dengan sadis, kini korbannya mulai mengejang dan kelejetan, mulutnya megap-megap ternyata sukar bicara, beberapa kejap lagi, kedua matanya mendelik, kepala menganggu ke arah Liok Yamping, mulutnya yang megap-megap mulai berdarah, namun kini bisa bersuara tergagap, Tuh, Long, Buka, Dulu Hiat, Tuh, Ku Aku, Mau, bicara kuatir orang hanya bermain sandiwara dan berpura-pura, usahanya bukan mustahil bisa gagal, maka dia tutup dulu hiat sepelemas tubuhnya, baru jarinya menutup pula beruntun membuka siu imcek tek. Mungkin tutukan yang mengakibatkan aliran darah bertolak belakang ini teramat berat dan menderita, bila berlangsung sedikit lama, tenaga si korban akan terkuras terlalu besar maka bek itu tutukan dibebaskan, orang tua itu menjadi lungelai dan jatuh semaput malah.